...untuk di panggung politik. Sekarang kita tuntaskan semua, tak menjawab ini masih menghadapi musim penghujan. Apelnya untuk menghadapi musim hujan. Kita kerjakan itu dulu, ya. Diinginkan sama warga DKI bukan pencitraan kerja bakti. Yang diinginkan warga DKI adalah kerjaan pahok diteruskan. Pahok ini kan diberikan tugas sama Pak Bapak Presiden R ini untuk melakukan normalisasi. Apa sih artinya normalisasi itu? Melebarkan. Jadi normalisasi selama dua tahun Pak Anies menjabat itu tidak dilakukan. Makanya bisa dan dia seperti ini. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sava, kembali bersama kami untuk mengulas Fakta perpolitikan dan juga segala informasi terkini di tanah air. Anies Baswedan memang menjadi salah satu tokoh gubernur yang paling digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024. Dan juga berbagai kebijakan-kebijakan Anies di Jakarta selalu diributkan oleh para buzzer-bazer RP bayaran yang saat ini pun mereka juga bingung. Bagaimana lagi untuk menyerang Anies Baswedan? Bagaimana lagi untuk menyerang Anies Baswedan? Terbaru, ternyata Jakarta telah siap siaga banjir. Anies juga menargetkan genangan air bisa surut dalam waktu 6 jam saja. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan strateginya dalam persiapan menghadapi musim penghujan di Jakarta. Menurut Anies, ada tiga front yang akan menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah kawasan pesisir yang sering terjadi banjir rop, lalu ada kawasan selatan, pegunungan, dan juga hujan lokal. Hal tersebut disampaikan oleh Anies saat apel siaga penanganan banjir di Silang Moras, Jakarta Pusat, Rabu 13 Oktober. Satu peran pesisir yaitu rop. Yang kedua adalah front dari kawasan selatan pegunungan, kemudian air hujan yang dialirkan melalui 13 sungai masuk Jakarta. Front yang ketiga adalah hujan lokal. Kata Anies dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV pada Kamis 14 Oktober. Lebih lanjut, Anies juga menjelaskan, tiga front tersebut akan dihadapkan dengan tiga prinsip yakni siaga, tanggap, dan galang. Anies berharap dalam penanganan banjir ini semua unsur masyarakat bisa terlibat. Tiga front ini akan dihadapi dengan tiga prinsip yaitu satu siaga, dua tanggap, dan tiga galang. Harapannya ini bisa menggerakkan semua unsur masyarakat. Selanjutnya Anies juga menyebut target operasi penanganan banjir kali ini adalah menghindari adanya korban jiwa. Selain itu Anies juga menargetkan agar genangan bisa surut hanya dalam waktu 6 jam saja setelah hujan. Target operasi ini adalah menghindari korban jiwa dan yang kedua adalah untuk bisa surut permukaan air genangan 6 jam saja sudah selesai hujan. Anies juga mengecek kesiapan petugas serta peralatan. Diwartakan melalui Tribun News, sebelumnya Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dari Ibu Kota menggelar apel kesiap siagaan menghadapi musim penghujan di lapangan Selangmona Selatan Jakarta Pusat Rabu 13 Oktober kemarin. Apel ini diikuti oleh 1.458 personel gabungan, di mana terdiri dari 610 unsur perangkat daerah, 120 orang unsur TNI, 160 unsur kepolisian, 90 orang dari lembaga usaha, 420 orang dari organisasi pegiat kebencanaan, dan 58 orang dari unsur media. Di lokasi apel, ditampilkan juga berbagai peralatan penunjang menghadapi musim penghujan, antara lain yaitu 111 unit mobil, 45 unit motor, 108 unit perahu, 13 unit tenda, dan 3 unit alat berat. Kemudian dalam sambutannya itu, Anies menyebut bahwa pada tahun ini DKI juga sudah melengkapi diri dengan alat ukur curah hujan, di mana tersebar di 267 kelurahan. Alat ini diharapkan bisa menjadi gambaran para petugas lapangan dalam membaca situasi kondisi hujan. Menurutnya alat tersebut bisa jadi satu kunci utama kesiap siagaan untuk menghadapi musim penghujan. Dan mulai tahun ini, kita punya alat ukur curah hujan di 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Sehingga kita akan tahu persis pada saat ini kondisi hujan itu seperti apa. Begitu ungkap Anies. Kemudian lanjut Anies, PemprovdKI Jakarta juga selama ini sudah memulai merevitalisasi waduk dan pompa, hingga menjalankan program gerebak lumpur di lima wilayah kota administrasi. Selain itu, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini mengajak masyarakat turut mengantisipasi potensi curah hujan. Masyarakat diminta selalu menjaga kebersihan lingkungannya, serta menggelar kegiatan kerja bakti bersama dan secara bijak untuk membuang sampah. Semoga itiar ini untuk kita berkolaborasi bersama dapat meminimalisir dampak musim hujan. PemprovdKI Jakarta menggelar apel persiapan menghadapi cuaca ekstrim pada Rabu 13 Oktober yang lalu. Dan mereka memperkirakan cuaca ekstrim ini diprediksi akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari tahun 2022. Apel ini digelar di halaman Monas, Jakarta Pusat pada Rabu 13 Oktober. Pada pagi hari, waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin apel tersebut. Apel ini ternyata dihadiri juga oleh wakil gubernur DKI, Ahmad Riza Patria, Pangdam Jaya, Mejantaini Mulya Aji, dan sejumlah pihak yang turut berperan dalam penanganan bencana banjir. Dalam apel tersebut, Anies menyampaikan sejumlah target dalam penanganan cuaca ekstrim menanti. Salah satunya mencegah adanya korban jiwa. Anies juga mengatakan seluruh sumber daya juga akan dimaksimalkan untuk menangani banjir dengan target dapat mengatasi genangan maksimal hanya 6 jam. Harapannya semoga bisa menggerakkan seluruh unsur masyarakat karena target operasi kita adalah tidak ada korban jiwa dan target untuk bisa surut permukaan air yang menggenang selama 6 jam sesudah hujan. Ujar Anies dalam tayangan Metro Siang, Rabu 13 Oktober kemarin. Kemudian pada momen yang sama, Pangdam Jaya, Mejantaini Mulya Aji juga menegaskan masyarakat wajib untuk melindungi lingkungan ibu kota, terutama untuk warga yang tinggal di aliran sungai. Mereka diminta untuk aktif melaporkan kepada petugas jika melihat sungai di wilayah tempat tinggalnya bermasalah. Di Jakarta, terdapat 13 sungai yang dapat dilalui air keran. Kemudian ke-13 sungai ini akan menjadi salah satu medium yang dimaksimalkan dalam menangani banjir ibu kota. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! sub indo by broth3rmax